Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan protein urin Ada pun capaian pembelajaran, yang pertama yaitu definisi dan tujuan Yang kedua, metode pemeriksaan Yang ketiga, interpretasi hasil Yang keempat, faktor pemeriksaan Definisi pemeriksaan protein urin adalah Prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin Hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal Sedangkan denaturasi protein merupakan Suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein Lebih tepatnya, terjadi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein Penyebab dan jiri-jiri denaturasi protein Penyebabnya terdiri dari Yang pertama, panas atau pemanasan dapat membuat protein terdenaturasi Sehingga kemampuan mengikat airnya menurun dan membuat terputusnya reaksi non-kovalen Yang kedua, asam basah dapat mengajaukan jembatan garam dengan adanya muatan ionik Yang ketiga, logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam protein logam yang tidak larut Selanjutnya, ciri-ciri denaturasi Yang pertama, terjadi perubahan struktur fisiknya Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami perubahan lipatan pada bagian-bagian tertentu Yang kedua, berkurang kelarutannya Lapisan molekul yang bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam ke luar, begitu pun sebaliknya Nah, terdapat jenis-jenis protein pada urin dan sifat-sifatnya Yang pertama, ada protein benjonis Yaitu suatu protein dengan berat molekul kecil Kurang lebih 44 ribu Terdiri dari rantai ringan atau light change Kappa atau lambda imunoglobulin yang ditemukan di urin Sifatnya yaitu, larut pada suhu didi urin Jika urin didinginkan, maka kekuruhan pada uji pemanasan dengan asam asetat Akan mulai tampak pada suhu 60 derajat celcius Dan akan semakin keruh bila urin semakin dingin Yang kedua, ada protein albumin Yaitu salah satu protein utama dalam plasma manusia Dan menyusun sekitar 60% dari total protein plasma Kadar albumin normal dalam urin berkisar antara 0-0,04 gram per liter per harinya Keberadaan albumin dalam urin dengan jumlah yang melebihi batas normal Dapat mengindikasikan terjadinya gengguan dalam proses metabolisme tubuh Nah, untuk sifatnya, yaitu dapat larut dalam air Serta terkoagulasi oleh panas Larutan albumin dalam air dapat diindakkan dengan penambahan amonium sulfat Dengan konsentrasi tinggi atau dengan pengaturan pH hingga mencapai pH isolektriknya Yang ketiga, ada protein globulin Yang merupakan 40% dari total protein Globulin sebagian dihasilkan oleh hati Dan sebagian lagi dihasilkan dari sistem imun Fungsi globulin adalah melawan infeksi dan mengangkut nutrisi ke jaringan tubuh Untuk sifatnya, globulin merupakan protein yang dapat tidak larut dalam air Tetapi larut dalam larutan garam Protein ini berbentuk globular Memiliki berat molekul yang tinggi Metode asam sulfosalisilat Prinsip dari pemeriksaan asam sulfosalisilat adalah Adanya protein dalam urin dapat dinyatakan dengan penambahan asam sulfosalisilat Untuk mendekatkan ke titik isoelektris protein Dimana kekeruhan yang timbul dinilai secara semi kuantitatif Ada pun cara kerjanya Siapkan 2 tabung reaksi Isi tabung pertama dengan urin sebanyak 2 ml Isi tabung kedua dengan urin sebanyak 2 ml Dan ditambahkan 8 tetes asam sulfosalisilat Kocok dan panaskan di atas nyala api sampai mendidih Dinginkan selama 1-3 menit Dan diamati dengan membandingkan pada tabung pertama Jika tabung pertama dan kedua sama Dinyatakan protein dalam urin negatif Jika tabung kedua timbul kekeruhan Dinyatakan protein dalam urin positif Ada pun interpretasi hasil metode asam sulfosalisilat Negatif Jernih ada kekeruhan yang sangat sedikit sekali Positif 1 Kurang dari 10 mg per dl Ada kekeruhan dengan latar belakang tulisan masih terbaca Positif 2 10-50 mg per dl Kekeruhan jelas dengan latar belakang tulisan tidak terbaca Positif 3 50-200 mg per dl Jika kekeruhan berkeping-keping yang nyata Positif 4 200-500 mg per dl Endapan menggumpal besar dan membeku Pemeriksaan protein Ben Jones Prinsip pemeriksaan protein Ben Jones Protein patologis yang mempunyai sifat larutan pada suhu didi Dan timbul kekeruhan pada suhu 60 derajat celcius sampai 80 derajat celcius Dan hilang pada suhu kamar Prosedur pemeriksaan Yang pertama Dimasukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan termometer Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi air Yang kedua Dipanaskan beker gelas Ketiga Diperhatikan suhu pada termometer Yang keempat Dicatat suhu kekeruhan pertama kali Dan kelima Diangkat tabung dari air dan dipanaskan di atas nyala api hingga mendidih selama 1 menit Apabila presi pitat tidak hilang Diberikan asam asetat 50% CTT-S demi CTT-S dan diamati kekeruhan Interpretasi hasil BM rendah Yang kedua Imunoglobulin Para protein Ketiga Keadaan Fisiknya dapat diubah oleh perubahan suhu Mengendap pada suhu 45 derajat celcius Sampai 60 derajat celcius Dan larutan pada suhu kamar dan suhu mendekati 100 derajat celcius Positif Pada multipet Meloma Amiloidosis Makroglobulinema Baik untuk pemeriksaan selanjutnya Yaitu pemeriksaan protein urin metode S-BATS Pemeriksaan protein urin metode S-BATS Memiliki prinsip yaitu Asam mikrat dapat mengendapkan protein Dan pendapan ini dapat diukur secara kuantitatif Berikut cara kerjanya yaitu Dilakukan pengukuran pH urin Dengan menggunakan kertas lakmus merah pada urin Selanjutnya Jika diketahui urin sudah bersifat asam Atau kertas lakmus merah tidak berubah warna Maka tidak perlu pertambahan asam asetat 6% Kemudian tabung S-BATS dengan urin sampai tanda U Dan dengan reagen S-BATS sampai tanda R Kemudian tutup tabung S-BATS dengan gabus menutupnya Bolak-bolakan agar urin dan reagen S-BATS tercampur dengan baik Biarkan pada suhu kamar selama 24 jam Setelah 24 jam Baca tinggi endapannya Yang terjadi dalam satuan gram per liter Kemudian Pada praktikum biasanya ditambahkan dengan serbuk barium sulfat Serbuk barium sulfat ini berguna untuk mempercepat mengendapan Kemudian ditutup tabung dan dikocok kembali Berikut interpretasi hasil metode S-BATS Yang pertama Normal Atau 10-30 mg persen Positif 1 30 mg persen Positif 2 100 mg persen Positif 3 500 mg persen Positif 4 Lebih dari 2000 mg persen Pada tes S-BATS ini Falsa positif dapat terjadi Apabila urin bersifat terlalu basah atau terlalu encer Hasil dari pemeriksaan jika positif Maka harus diperiksa dengan asam salisulfonat Atau dengan tes pendidikan Karena mungkin positif falso yang dihasilkan oleh urin alkali yang berbuffer kuat Pemeriksaan protein urin Menggunakan metode asam asetat 6% Prinsip dari pemeriksaan ini adalah Pemberian asam asetat untuk mencapai titik isoelektrik protein Dengan pemanasan mengakibatkan denaturasi dan terjadi prestisipasi Proses prestisipasi dibantu oleh garam-garam yang telah ada dalam urin Cara kerjanya Yang pertama, masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml Kemudian panaskan di atas nyala api dengan menggunakan penjepit tabung sampai mendidih Tetesi dengan asam asetat 1-3 tetes Diamkan 1-3 menit Jika kekeruhan hilang, dinyatakan protein dalam urin negatif Apabila kekeruhan tetap ada berarti protein dalam urin positif Interpretasi hasil Metode asam asetat Negatif Tidak terjadi kekeruhan Positif 1 Kekeruhan ringan tanpa butir-butir Atau kadar protein 0,01% sampai 0,05% Positif 2 Kekeruhan berbutir-butir Atau kadar protein 0,05% sampai 0,2% Positif 3 Kekeruhan berkeping-keping Atau kadar protein 0,2% sampai 0,5% Positif 4 Kekeruhan berkeping besar dan bergumpal Kadar protein lebih dari 0,5% Nilai normal, negatif, tidak terjadi kekeruhan Nah oke teman-teman Demikianlah presentasi Mengenai pemeriksaan protein urin Yang telah disampaikan oleh kelompok A3 Dari Teknologi Laboratorium Medis 2018 Universitas Asia Yogyakarta Semoga apa yang telah disampaikan barusan Dapat bermanfaat untuk kita semua Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.